Pertanyaan selanjutnya dari Humaria Humaria Dia bilang kayak gini Ijin bertanya mas Mas stop kontak saya kebakar Setelah diganti baru dihidupkan semua lampu di rumah Kok ada bunyi berdengung itu kenapa ya Aduh ini kayaknya bukan kompetensi saya deh Kalau ngomongin soal kebakaran Ngomongin soal api Kita akan panggilkan Orang yang memang sehari-hari Di bidang itu Oke kita akan bahas di video ini Video ini dipersembahkan oleh Media Tama Akademi Training ketiga Langsung kerja Oke baik terima kasih Pak Deni Memang ini suatu pertanyaan yang Menantang juga Dari Humairah Mengenai stop kontak Padahal baru diganti Setelah semua listrik dinyalakan Kok masih berdengung Apa sih suara berdengung itu ya Yang dihasilkan dari Penyalaan listrik yang ada di dalam rumah Setelah stop kontak diganti Jadi ini memang ada salah satu efek Efek daripada aliran listrik Yang masuk ke dalam rumah Mungkin Di salah satu instalasi listrik Yang ada di dalam rumah ini Memiliki beban Daripada listrik yang cukup besar Jadi ketika Kapasitas daripada Instalasi listrik Yang dialiri oleh Kabel yang kurang Nah itu secara otomatis Nanti akan mengeluarkan Suara dengungan ya Seperti radiasi yang terjadi Di dalam instalasi Apa itu PLN ya Di Gardu Induk Nah kalau kita melewati Salah satu aliran Di Sweet Yard Itu kita merasakan Ada suara dengungan Ya dengungan Ataupun radiasi suara Nah ini Nah itu sebenarnya Tidak masalah Nah tapi Alangkah baiknya Memang instalasi listrik Di dalam rumah itu Itu harus kita perhatikan Dalam jangka Waktu tertentu ya Jadi memiliki Kurun waktu tertentu Untuk instalasi listrik ini Di dalam rumah Harusnya kita ganti Ya Nah menurut peraturan Dari Kelistrikan dari PLN Atau PUIL Ya peraturan Instalasi listrik Ya Instalasi listrik di dalam rumah Itu setidaknya 20 tahun sekali Harus kita Ganti Ya Jangan itu-itu saja Ya Jangan hanya bagian luarnya saja Yang kita perhatikan Ya seperti stop kontak tadi Tetapi juga Masalah kabel-kabelnya Instalasi yang Tersembunyi Di balik Dinding Ataupun yang ada Di atas plafon tadi Nah mungkin Ya Itu sudah tidak Kompetensi lagi lah Ya Maka dari itu Ya Ini juga Karena mungkin Aliran dari luar Yang cukup besar Yang harus masuk ke dalam rumah Nah ini yang dihasilkan Ya Timbul suara dengungan Ya Tapi tidak masalah Selama itu masih aman Bagi kita Dan tidak menimbulkan Arus pendek Atau Cosleting listrik Ya Tapi tetap harus kita Waspada Hati-hati Jangan sampai Terjadi arus pendek Atau Cosleting listrik Karena peralatan yang Tidak standar tadi Pertanyaan dari Nob ID Nob ID ya Jika ada sebuah insiden Di tempat kerja Siapa yang bertanggung jawab Nah Ini juga sering banget Pertanyaan masuk Pak Misalkan saya sudah Alikat 3 Tiba-tiba Ada kecelakaan Apakah saya yang akan Bertanggung jawab Terhadap kecelakaan itu Apakah saya akan Di penjara Itu banyak banget Pertanyaan ya Jadi gini teman-teman Saya cerita aja Mengenai teman saya Yang kerja di Salah satu perusahaan BUMN Konstruksi juga Jadi ada sebuah insiden Dan kecelakaan Yang mengakibatkan Ada fatality Ada yang meninggal dunia Lalu dilakukan Investigasi Jadi ingat ya Teman-teman semua ya Ketika terjadi Kecelakaan Itu tidak langsung Ahli K3 Yang dijadikan Kambing hitam Atau disalahkan Gitu kan Jadi harus ada Tim investigator Yang melakukan Investigasi Tapi tentunya Tim itu Sudah diberikan Kompetensi Untuk Investigasi Termasuk juga Ada kompetensi Di bidang K3 Di dalamnya Jadi ketika Diperiksa Diinvestigasi Semua pihak-pihak Terlipat tadi Dijadikan saksi Termasuk juga Orang K3 Ingat ya Saksi bisa jadi Tersangka loh Kalau teman-teman Tidak bisa memberikan Bukti-bukti Apa yang teman-teman Sudah kerjakan Satu Yang teman-teman Harus buktikan Adalah misalkan Ada eksiden Jatuh dari ketinggian Teman-teman harus buktikan Apakah Teman-teman Sudah memberikan Body harness Pada saat Bekerja Ada tanda terimanya Yang kedua Apakah teman-teman Sudah membuat Job safety analysis Dan work permit Kasih lihat Yang ketiga Apakah ada SOP Untuk bekerja di ketinggian Kasih lihat juga Apakah SOP tersebut Sudah disosialisasikan Kepada semua Semua pekerja Yang bekerja di ketinggian Itu harus ada buktinya juga Sosialisasi itu bisa Melalui Safety induction Ada daftar hadir MOM rapat Ataupun pada saat Rapat P2K3 Safety meeting Atau safety talk Toolbox meeting Harus dibuktikan Semua di sana Jadi Orang K3 Tidak bisa langsung Disalahin gitu Yang kelima Misalkan Ada gak proses Inspeksi Jadi harus ada Inspeksi dulu Ya Sebelum Jadi ada Bukti-bukti dulu deh Ya Nah Eviden-eviden itu Harus dapat ditunjukkan Bila perlu ada Foto-fotonya Jadi disusun rapi Pake owner Jadi Pada saat Terjadi kejadian itu Jadi teman saya Bisa membuktikan semua nih Eviden-evidennya Nah Ketika ditelusur Ternyata Setelah diinvestigasi Penyebab kecelakannya Adalah dari faktor Fatigue Nah Gelelahan Teman-teman udah tau ya Kadang nih Kalau dikonstruksi itu Kalau misalkan Hujan Kan di stop tuh Pekerjaannya Tapi Kalau gak hujan Wah Di uber tuh Ya bisa jadi Satu kali 24 jam Hati-hati tuh Padahal teman-teman udah tau ya Yang namanya jam kerja Itu maksimum 8 jam Ya Untuk lemburnya Maksimum 2-3 jam Satu hari Nah kebayang tuh Satu kali 24 jam Ada faktor Fatigue Nah Apa tugas kita Sebagai ahli ketiga Nah Di dalam Permenakan 487 Berbunyi kan Memberikan saran Diminta atau tidak diminta Kita udah ngasih saran belum nih Kepada Pimpinan kita Kepada project manager Kepada direktur Kalau proyek kita itu Sudah Melebih jam kerja Caranya gimana Teman-teman email Kalau secara lisan Project managernya Enggak Nge Enggak mau Dengar Tulis email Emailnya Email resmi Emailnya Gunakan email Gmail Untuk pengirimnya Jangan gunakan email yang lain Kenapa? Karena di Gmail itu Akan kelihatan Jam, menit, detik, tanggal Itu kelihatan semua loh Ya Jadi kalau misalkan ada yang Kecelakaan kita disalahin Jangan mau Karena kita sudah Melakukan apa yang sudah kita Diwajibkan Nah Untuk itu Teman-teman sebagai orang K3 Coba baca jelas banget nih Permenager nomor 0292 Mengenai Kewajiban dan kewenangan Seorang ahli K3 Supaya teman-teman tahu Apa yang menjadi kewajiban Dan kewenangannya Nanti bekerja di lapangan Jangan sampai Ketika terjadi eksiden Seperti pertanyaan tadi Kita ini salahin Gak mau kan? Yuk kita belajar bareng-bareng Oke Itu adalah pertanyaan-pertanyaan Yang sudah KC Dini jawab Bagi teman-teman semua Yang masih ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Dan pastikan teman-teman semua Sudah Melike Men-subscribe Atau men-share Ke teman-teman yang lain Agar video ini Menjadi video yang bermanfaat Dan berguna Buat teman-teman semua Oke ketemu lagi Dengan KC Dini Salam safety